Untuk apa tujuan memodif dari sebuah driver itu sendiri yaitu adalah untuk menghasilkan daya suara, daya keluaran suara lebih istilahnya kalau bass lebih nendang, midnya lebih lantang, atau hitnya lebih ngijris lagi di telinga. Jadi saya disini akan menjelaskan apa saja komponen yang harus diganti untuk memaksimalkan daya suara yang dihasilkan oleh driver itu sendiri. Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, bagi kalian yang ingin memodif sebuah driver yang kalian punya, driver power ampli yang kalian punya, entah itu driver power 150 watt, 200 watt, 400 watt, atau yang lebih tinggi lagi. Jadi yang biasanya memodif driver itu mengganti dari underdeal yang sudah terpasang oleh pabrikan ya, apa saja underdealnya yang harus diganti. Biasanya underdeal yang harus diganti itu yang pada dasarnya nomor serinya diganti dengan yang lebih tinggi lagi. Untuk apa tujuan memodif dari sebuah driver itu sendiri yaitu adalah untuk menghasilkan daya suara, daya keluaran suara lebih istilahnya kalau bass lebih nendang, midnya lebih lantang, atau hitnya lebih ngijris lagi di telinga. Jadi saya disini akan menjelaskan apa saja komponen yang harus diganti untuk memaksimalkan daya suara yang dihasilkan oleh driver itu sendiri. Sebagai contoh ini saya contohkan ada dua buah driver, yaitu ini driver 150 watt mono, dan ini ada driver 200 watt stereo. Tetapi disini dari sebuah komponen, dua buah driver ini ya, komponennya itu sama, hanya yang membedakan letak dari underdeal itu sendiri. Dari driver 400 watt, 200 watt, 150 watt, itu biasanya komponennya sama saja dari nomor seri atau nomor kode pabrikan itu sendiri. Nah disini saya akan jelaskan, saya akan kasih tau, apa komponen yang harus diganti, apa saja komponennya yang harus diganti dari driver pabrikan itu sendiri. Nah, bagi kalian yang mempunyai driver 150 watt mono ataupun stereo, itu biasanya jika kalian ingin modif komponennya, apa saja yang harus diganti ialah yang biasa, yang pertama harus kalian ganti adalah driver, transistor drivernya ini. Jika transistor drivernya ini mempunyai kode PD140 dan PD139, bisa kalian ganti menjadi PIP41 dan PIP42. Dan juga transistor ini, yang berukuran A733, bisa kalian ganti dengan transistor berukuran A1015. Jika transistor ada 3 buah, berarti juga kalian harus mengganti transistornya ini semua menjadi berukuran A1015. Jika terdapat 3 buah, harus kalian ganti semuanya. Dan untuk resistornya, biasanya, untuk resistornya itu ada 2 buah yang harus kalian ganti, yaitu resistor yang berukuran 68 kg, bisa kalian ganti menjadi 4K, 4,7 kg. Dan untuk resistor yang 33 kg, bisa kalian ganti menjadi 330 OHM. Dan untuk dioda zenernya, bisa kalian lihat dioda zener yang ini, yang 3 buah ini, bisa kalian ganti menjadi dioda biasa. Dioda biasa yang nomor serunya 4007 atau 4001 atau 4002, 1 ampere saja. Bisa kalian ganti dioda zener yang ini, menjadi dioda biasa 1 ampere. Dan untuk kapasitor milarnya, biasanya, yang ketawaan publik itu berukuran 104 C, bisa kalian ganti menjadi 330 NJ. Atau istilahnya 330 C. Dan untuk, biasanya, untuk driver yang 400 W, entah itu 200 W, terdapat 1 buah elko yang besar. Yang biasanya letaknya di sini elkonya. Nah, biasanya, elko-nya itu elko yang paling besar sendiri di sebuah driver itu. Biasanya berukuran 220 micro, 50 V, atau 330 micro, 50 V. Bisa kalian ganti elko-nya itu menjadi 470 micro, 100 V. Nah, apa saja yang harus diganti lagi, biasanya untuk driver yang 400 W, driver 400 W itu biasanya transistor driver-nya itu memiliki kode TIP31 dan TIP32. Nah, bisa kalian ganti, ya, transistor driver-nya itu menjadi, jika yang bawaan berkode TIP3132, bisa kalian ganti menjadi TIP4142. Dan untuk transistor final-nya, ya, bisa kalian samakan saja dengan yang ada di tulisan PCB ini. Oke, tetapi, jika daya ampere travel-nya yang kalian punya, itu ngumpuni, ya, untuk mensupply transistor, alangkah baiknya, transistor per mono-nya ditambah lagi. Atau istilahnya, jika transistor final-nya per mono-nya terdapat 2 set, ya, 2 set bisa kalian tambah lagi menjadi 4 set, atau 3 set, 2 set, atau 3 set, atau 3 set, atau 4 set, tergantung daya dari ampere travel itu sendiri. Nah, jadi, jika kalian mengganti dari komponen yang sudah terpasang pabrikan ini, juara yang dihasilkan jauh lebih gening, lebih nendam, atau lebih keras lagi. Karena komponen yang kalian ganti, komponen yang bawaan pabrik, kalian ganti menjadi komponen yang lebih tinggi lagi kodenya, itu akan membuat driver ini mampu disupply, disupply arus yang lebih besar lagi. Nah, seperti ini, ya, bisa kalian lihat disini, ini, komponen ini masih standar bawaan pabrik itu sendiri, yang terdapat transistor driver-nya, mempunyai kode BD140 dan BD139, ini bisa kita ganti menjadi TIP31, TIP32, atau TIP41, TIP42, dan untuk dioda zainernya ini, ya, yang ada 3 buah ini, bisa kita ganti menjadi dioda biasa, yang berukuran 1 ampere, entah itu dioda 4007, atau IN4002, atau IN4001, yang jelas dioda biasa, 1 ampere, dan untuk kapasitor milarnya ini, ya, yang berukuran 1,04C, bisa kalian ganti menjadi 330NJ, dan untuk resistor-nya, biasanya resistor yang diganti itu ada 2 buah resistor, yang satu berukuran 68NJ, bisa kalian ganti menjadi 40NJ, atau 4,7NJ, dan untuk transistor yang satunya, yang berukuran 33NJ, bisa kalian ganti menjadi 330OHM, jelas ya, disini, dan satu lagi, transistor filter-nya, transistor filter-nya ini, biasanya, memiliki kode A733, ya, bisa kalian lihat disini, terdapat transistor filter A733, terdapat 3 buah, 3 buah transistor filter ini, bisa kalian ganti menjadi yang bernomor seri A1015, 3 buah, 3 buah ini, kalian ganti semua, menjadi nomor seri, A1015, dan untuk elko-nya yang satu ini, bisa kalian ganti, elko yang besar ini, ya, biasanya terletak disini, kalau driver 400W, itu terletak di tengah-tengah, nah, bisa kalian ganti, dengan, yang bawaan, pabrik, misal yang bawaan pabrik, 470u5, 50V, bisa kalian ganti menjadi, 470u5, 100V, yang diganti, voltasenya saja, yang dibesari, nah, biasanya itu saja, yang bisa kalian modif, ya, dari sebuah driver, bawaan pabrik, ya, driver yang kalian punya, yang dimana, jika kalian ubah dari, komponen yang sudah terpasang ini, biasanya, akan menghasilkan suara yang lebih jernih, lebih lantang, lebih nendang lagi, dari segi bus, dribble, dan juga mid-heak-nya, oke, kamu, mungkin cukup, itu saja, penjelasan dari saya, jika ada yang kurang, tahu, atau, istilahnya, kurang, jelas, dari, segi penjelasan saya, bisa kalian, tulis komentar, di bawah, tanyakan saja, kepada saya, akan saya jawab, secepatnya, oke, semoga, bermanfaat, bagi kalian, jika ada yang kurang, jelas, bisa kalian, tanyakan, di kolom komentar, terima kasih, sudah, menonton, video, penjelasan dari saya, semoga, bermanfaat, bagi kalian, yang sedang belajar, merakit, sebuah power, atau, istilahnya, merakit, sebuah driver, power ampli, itu sendiri, sama saya, juga, lagi belajar, jadi, mari kita, sama-sama, belajar, apa yang saya ketahui, akan saya kasih tahu, dan, apa yang belum saya ketahui, akan saya, cari tahu, karena berbagi pengalaman itu, sangat beda, bagi, sangat maaf, penting, bagi yang belum, mengetahuinya, oke, terima kasih, sudah, menonton, sampai selesai, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscribe, like, ataupun share, juga komen, jika terkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,